Kogoya CS diburu tiga pasukan elit Teni, detik-detik heli tempur Teni evakuasi jasad pilot ditembak OPM. Aparat gabungan dari Teni Polri telah mengevakuasi jasad pilot helikopter berkebangsaan Selandia baru, Glenn Malcolm Choning. Glenn tewas usai ditembak OPM tak lama setelah mendaratkan heli yang ia terbangkan pada 5 Agustus 2024. Proses evakuasi begitu mencekam, sebab lokasi kejadian kerap dikenal tempat beroperasinya organisasi separatis tersebut. Terlebih, lokasi hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara. Jasad korban dievakuasi ke Timika pada sehari setelah kejadian. Kasat Gas Humas Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno, mengatakan saat ini jasad korban telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Jenazah Glenn Malcolm Choning berhasil dievakuasi aparat keamanan gabungan Teni Polri. Jenazah tiba di Bandara Moses Kilangin Timika Bandara Moses Kilangin Timika sekitar pukul 12.45. Setiba di Bandara Moses Kilangin Timika, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD. Mengutip RRI. Saat ini jenazah berada di ruang jenazah RSUD Mimika untuk dilakukan visum. Dalam proses evakuasi melibatkan Satgas Nanggala, Satgas Operasi Damai Kartens dan Raider yang menggunakan tiga unit helikopter milik TNI. Proses evakuasi berdasarkan pantauan lapangan, tim berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika sekitar puluh pukul 11.20 Witt. Menurut Bayu, akibat tindakan OPM membuat masyarakat distrik alama kesulitan memperoleh dukungan bahan makanan dan fasilitas kesehatan. Sebab, imbas kejadian ini penerbangan menuju distrik alama, Mimika, Papua Tengah dihentikan. Juru bicara OPM, Seb Bisambom, mengatakan, pilot asal Selandia baru itu ditengarai sebagai mata-mata. Ia menegaskan, kelompoknya telah melarang pesawat, pembangunan, dan aktivitas lain masuk ke wilayah tersebut. Tapi karena kepala batu, keras kepala, yaitu risiko tanggung sendiri, ujarnya.